Kita mulai anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sekarang semuanya? Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran siswa Nah disini kelihatannya sudah pada hadir Cuma tadi ada konfirmasi dari Janatun Katanya tidak punya kuota Kemudian Bapak tidak akan bosan mengingatkan kalian Terkait dengan pandemi yang fitnah kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan Termasuk kalau misalkan berpergian keluar Selalu menggunakan master Karena Bapak juga ini kemana-mana pakai masker Oke selanjutnya Bapak akan menampilkan slide disini Sudah kelihatan? Sudah Pak Sudah ya? Oke Sebelum mengawali pembelajaran ini Alangkah baiknya kita berdoa dulu Nah untuk doa nanti Bapak yang impin Berdoa mulai Selanjutnya Mari kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang mana tujuannya supaya dalam diri kalian Tertanam Kuna NKRI Gitu ya Jadi Yang Bapak rasakan sendiri Ketika mendengar lagu Indonesia Raya Itu ada semacam semangat Semangat untuk Berperan terhadap kemajuan bangsa ini Sebagai siswa Kalian cukup saja Belajar yang maksimal Belajar yang serius Ya Siap Sebelum ke Yang lebih lanjut Topi pertemuan minggu kemarin Kira-kira apa? Ada yang ingat gak? Materi kemarin Lari jarak pendek Lari jarak pendek Nah alhamdulillah Ya udah ada yang tahu gitu ya Atau yang ingat Kemarin belajar Lari jarak pendek Nah tentunya Tentunya untuk Pertemuan sekarang Seperti yang udah Bapak sampaikan Yaitu akan mempelajari Tentang Lompat Jauh Lompat Jauh Oke Untuk Lompat jauh Sebelum nanti Bapak Menayangkan video Bapak ingin bertanya Teknik tolakan Teknik tolakan Terus Teknik melayang Teknik melayang Kemudian Oke Terima kasih Pak Uji Kalau seandainya Jempol Bapak ada seribu Nah itu semuanya Perhatikan gerakan Perhatikan gerakan lompat jauh Dengan baik Nah disini Bapak akan menampilkan video Setelah kalian Setelah kalian mengamati video tersebut Ada yang berani menjelaskan Lari awal Lari 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 Ya Lari Larinya ditambah kecepatanmu Hingga Bapak menolakan Nah Tadi kan di awal Larinya Apa namanya Pelan Kemudian setelah Mendekati Bapak menolakan Itu ditambah Kecepatannya Ya Ada gerakan Tolakan Kemudian Ada gerakan apa lagi Tahap Yang di udara Yang di Udara Jadi jangan menggunakan satu kaki ketika mendarat Nah itu bisa terjadi cedera Oke selanjutnya Oke semuanya berdiri Oke yang pertama Lakukan pemanasan statis Kalian Tarik kepalanya ke bawah Hitungan sampai 8 Lalu mulai Tarik kepalanya ke bawah Satu dua Oke untuk sekarang pemanasan dinamis Selanjutnya Yang pertama Kalian lakukan gerakan vertikal jam Atau loncat ke atas Nah seperti ini loncat Loncat sebanyak 10 kali Sekarang kalian lakukan lompat katak Tahu katak Sudah? Sudah? Sudah Nah sekarang kalian kan sudah ditugaskan untuk Apa namanya Untuk mencari Oji Ayo, J Lakukan kayak tadi, J Nah, tolakannya menggunakan satu kaki, J Nah, gitu, J, mentah Nah, itu tadi gerakan yang ada dalam lompat jauh Ada tolakan, kemudian melayang di udara, dan gerakan mendarat Oke, nah, itu tadi yang kalian lakukan Rangkaian, apa namanya? Rangkaian lompat jauh Rangkaian lompat, J Jauh Oke Nah, sebelum, apa namanya? Sebelum melanjutkan pembelajaran ini Boleh kalian istirahat dulu, ya Tiga menit Boleh minum Oke, istirahatnya cukup Ya, kita ke pendinginan Oke, semuanya Tangannya ke atas Nampak, ambil nafas Kemudian keluarkan perlahan Oke Oke, semuanya Sudah stay di depan HP-nya masing-masing Nah, ya Nah, ada beberapa Hal yang Nah, bapak Apa namanya? Koreksi Dari Gerakan-gerakan yang tadi kalian lakukan Ya Yang pertama Dalam teknik awalan Lakukan Dengan Lari perlahan Kemudian Setelah Mendekati papan lompatan Lompat Apa namanya? Larinya dipercepat Kalian tadi masih melakukan Karena mungkin Faktor tempatnya Ya Jadi awalnya Seadanya Yang mengakibatkan lompatannya pun Itu tidak jauh Tapi gak apa-apa lah ya Karena Beberapa Apa namanya? Beberapa evaluasi dari bapak Tentang gerakan yang tadi kalian lakukan Ya Diharap diperbaiki Ya Ketika Nanti ditugas Oke Untuk selanjutnya Bapak mengingatkan Seperti yang udah tadi disampaikan Dalam Apa namanya? Dalam pembelajaran ini Ada tugas Ya Nanti Untuk tugas Kognitifnya Seperti kemarin Kalian Berhujakannya Di Google Form Ya Alhamdulillah Kemarin udah pada masuk Jawabannya Dan hasilnya Luar biasa Nilainya bagus Oke Untuk Praktiknya Kalian membuat Video Angkaian gerak Perubat jauh Ya Silahkan Buat video Sebaik mungkin Sehingga hasilnya maksimal Dan nilai Kepun Bapak Berikan Yang terbaik Ya Yang Mau Menyimpulkan Ya Yang mau Menyimpulkan Dalam Pembelajaran ini Boleh Silahkan Kembali Kembalikan Tadi Pak No Kembalikan Dari Cik Kalau Menyimpulkan Boleh Silahkan Pesim Pesim Pelajaran Dari Yaitu Aktivitas Tanpa Jauh Merupakan Bagian Dari Haryat Nomor Kontrol Yang Dari Dari Beberapa Teknik Di Anjaranya Dalam Teknik Awalan Kabupan Berikan Lari Teknik Kendarat Yang Dari Kendarat Yaitu Di Awal Dengan Kedua Kepi Upayat Dari Kendarat Oke Nah Itu Walhamdulillah Ya Ada Yang Bisa Menyimpulkan Dalam Kebiatan Pembelajaran Ini Ya Mudah-mudahan Semuanya Juga Bisa Dipahami Ya Apa namanya Ini Hanya Sebagai Penguatan Hateri Untuk Kalian Tahap Awalan Mengawali Langkah Dengan Lari Perlahan Kemudian Paju Kecepatan Secepat Mungkin Dan Mempertahankan Kecepatannya Hingga Sampai Di Kapat Pelahan Pandangan Tetap Kedepan Dan Pada Papan Keempatan Pembelajaran 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 Dikawali Oleh Dibuat Pembelajaran Kaki Dan Disusul Oleh Tangan Serta Posisi Kedua Kaki Agak Rapat Selanjutnya Gerakan Pembelajaran Harus Dilakukan Dibuat Kaki Secara Bersamaan Supaya Tidak Terjadi Segera Oke Jelas ya Videonya Nah Jelas Nah Itu Sebagai Apa namanya Sebagai Penguatan Materi Dari Bapak Yang mudah-mudahan Kalian Lebih Memaham Lagi Setelah Melihat Pampilan Atau Video Barusan Ya Kemudian Kira-kira Manfaat Dari Olahraga Lompat Jauh Apa Coba Siapa Barusan Nah Karena Diawali Dengan Lari Seperti Yang Udah Bapak Kemarin Jelaskan Kalau Lari Itu Bermanfaat Untuk Apa Katanya Bakar Kalori Bakar Lemak Nah Itu Beberapa Manfaat Untuk Tubuh Kalian Ada Nah Itu Materi Yang Bisa Bapak Sampaikan Di Pertemuan Ini Tidak Mudah Bermanfaat Kalian Akan Mempelajari Nah Apa Namanya Olahraga Senam Latte Tahu Senam Latte Yang Yang Kalian Belajari Di Senam Lantai Itu Gerakan Sikap Lilin Silahkan Kalian Cari Referensi Di Internet Banyak Layak Atau Di Youtube Nah Untuk Pertemuan Sekarang Cukup Sekali Lagi Bapak Ucapkan Oke Sebelum Mengakhiri Kegiatan Pembelajaran Ini Kita Berdoa Berdoa Sesuai Kepercayaan Si Kasing Berdoa Mulai Oke Selesai Terima kasih Semuanya Selamat Berjumpa Minggu Depan Dadah Assalamualaikum Sehat Sehat